Intro Guys, bienvenido a Barcelona Selamat datang di kota Barcelona Kota terbesar kedua di Spanyol Dengan jumlah penduduk mencapai 4,5 juta jiwa Tau gak sih, berdiri sejak 230 sebelum masehi Barcelona menjadi salah satu kota terpenting Di masa kejayaan Kerajaan Romawi Kenal ini guys, sobat TGS yang sedang stay di Barcelona Muhammad Fitrullah, biasa dipanggil Mas Fitru Mas Fitru ini sedang menyelesaikan program doktoralnya Di Universitat Politecnica de Katalunya Nah, Mas Fitru mencerita nih, serunya puasa di Barcelona Sssst, beda dengan di Indonesia Puasa di sini lebih panjang, mencapai 16 jam Jadi kalau kamu sore jam 4 pagi Buka puasanya pukul 8 malam guys Assalamualaikum, saya Fitrullah Kebetulan adalah student di sini Di Universitas Politecnica de Katalunya Saya di sini akan membawa teman-teman, sahabat sekalian Bagaimana beratnya kehidupan keagamaan di negeri Matador ini Khususnya kita yang Muslim Mari kita ikuti perjalanan saya selama di negeri Matador ini Assalamualaikum Gimana nih, kalau mau cari masjid di sini Hmm, tentu bukan perkara mudah ya Misalnya aja nih guys, di sekitar tempat tinggal Mas Fitru Di El Poblenu, Katalunya, hanya ada 2 masjid aja Ukurannya pun tidak begitu besar dan megah Seperti layaknya masjid-masjid di tanah air Dan hanya boleh dibuka di jam sholat aja Untuk dapat melaksanakan sholat di masjid Mas Fitru bahkan harus menempuh jarak 1,5 hingga 2 km berjalan kaki Dan sebentar lagi kita sampai masjid kita Assalamualaikum, ya Sheikh Ini masjid kita Sampai juga nih, inilah Sentro Kultural Islamiko Katalunya CCIC, salah satu bangunan pusat budaya Islam Yang sekaligus berfungsi sebagai masjid Alhamdulillah, apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum 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 Kenal ini guys, Sheikh Mahmud Jafar yang berasal dari Mesir Beliau adalah salah satu kepimpinan tinggi di sisi IC Sosoknya hangat dan ramah, membuat siapapun menjadi cepat akrab Sheikh Mahmud ini salah satu al-fiqih yang menguasih 4 mazhab imam besar Islam Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allah Guys, tau gak sih, jika di Indonesia kita terbiasa mendengar suara azan Di sini suara azan merupakan hal yang langka Ya, suara panggilan sholat tidak boleh terdengar keluar dari masjid Karena dia ngeberisik dan mengganggu ketentraman masyarakat sekitar Allahu akbar Guys, selama Ramadan Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di pusat budan Islam di sini Salah satunya adalah Holakoh Al-Quran Hari ini holakoh akan dipimpin oleh Syi Abu Bakar Toha dari negara Al-Jajair Holakoh sendiri berarti lingkaran dan liqoh yang berarti pertemuan Dengan kata lain, holakoh merupakan kumpulan pengajian Di mana orang-orang di dalamnya duduk secara melingkar Di Indonesia mungkin lebih dikenal dengan istilah majlis taklim Oh iya, saat namadan masjid di sini biasa mengandalkan antara buka puasa bersama Nah, Mas Fitru mau ajak kalian melihat suasana buka puasa di masjid Abu Bakar yang terletak di dekat kampusnya Ini persiapan buka puasa di sini Sudah disiapkan untuk 300 orang Menu hari ini sangat menggugas lera ya Ada nasi biryani ayam 300 kg beras dimasak setiap harinya Lengkap dengan laup bau purpa daging atau ayam Serta buah-buahan dan salad Tak heran ada hidangan nasi biryani sebanyak ini Karena peserta buka puasa yang hadir mencapai ratusan orang Aktivitas buka puasa bersama ini sudah dilakukan sejak tahun 2003 Setiap hari sepanjang bulan Ramadan Tak hanya nasi biryani Para jemaah juga disugi susu segar khas Pakistan Rasa yang sungguh lezat dengan tambah sedikit soda Menu berbuka biasanya disantap beramai-ramai di atas nampan Makanan yang terhidang di sini semuanya gratis Siapa saja boleh menikmati lopau dan minuman berbuka puasa ini Usai berbuka puasa Jemaah langsung menunaikan ibadah sholat Dan dilanjutkan dengan menjama sholat isya Ya disini sholat isya memang biasa dijama dengan sholat maghrib Barulah saat ajan isya Para jemaah melaksanakan sholat terawih Hal ini dilakukan untuk menghemat waktu Karena biasanya sholat terawih baru selesai pukul 1 malam Bahkan terkadang mendekati waktu sahur Guys esino aja ya Suasana Ramadan di Barcelona ini Adalah rekaman kita pada tahun 2019 selalu Kebayang gak sih Sejak pandemi covid-19 menyerang seluruh dunia Suasana di Barcelona Spanyol Sama sepinya guys Sebagai negara dengan kasus virus corona terbanyak kedua di dunia Jangan heran Kalau polisi di sana Jadi lebih disiplin sama warganya Sub indo by broth3rmax